Intro Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster menepati janjinya kepada para perajin minuman fermentasi khas Bali. Koster meluncurkan Pergub No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Bali di Wantilan Kertesabe, Rumah Jabatan Gubernur. Gubernur Wayan Koster menerbitkan peraturan Gubernur Pergub No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas. Gubernur Koster bersama Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Dewa Made Indra menjelaskan, latar belakang dikeluarkannya pergub ini dikarenakan minuman fermentasi dan atau Destilasi Khas sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya. Minuman ini dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembedaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Satkeri Lokal Bali. Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi pelindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan, kebitraan usaha, promosi dan branding, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan. Gubernur Bali Wayan Koster telah membuat kebijakan terkait dengan Tata Kelola Minuman Nusantara Khas Bali. Nanti akan diatur bagaimana produksinya dan pemasarannya. Semua akan dikendalikan dengan baik. Tata Kelola untuk mengatur produk khas Bali dari Hulu sampai Hulu. Tua Bali, Arab Bali, Bermali, produk artisanal dan produk yang lainnya. Saya kira ini satu produk baru sebagai basis ekonomi kerakyatan sesuai dengan kalipan lokal yang sederhana dengan visi Nangun Satkeri Lokal Bali. Karena dengan visi ini memang kita ingin menangkat kalipan lokal Bali termasuk di dalamnya kalipan lokal yang berkaitan dengan panggungan. Betul. Karena ditentukan di situ, kalau membawa produk ini harus ada surat jalan dari budaya desa, kalau itu lupakan agama, harus ada surat ketelakan dari budaya desa adat. Itu lupakan agama juga ada batasan-batasan jumlah yang dibakai. Kemudian juga harus ada kooperasi yang ingin sehingga terkontrol. Jadi tidak bisa asal untuk membawanya dengan produksinya. Bendesa Agung Majelis Utama Desa Adat Idap Pengelingsir Agung Putra Soekahat mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan Gubernur Bali dengan meluncurkan perhukum nomor 1 tahun 2020 sehingga bisa menguntungkan semua fiak karena mekanisme sudah diatur. Yang ketiga, di Bali ini yang dilandasi oleh agama Hindu, kalau minum beralkohol itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mabuknya. Mabuk yang dilarang itu kan ada santri pu, santri tatayi, santri mirir itu. Mabuk. Sehingga di situ kelihatan, kalau ukurannya pas menjadi obat. Kalau ukurannya berlebih... Selain sekda dan sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemprong Bali, juga hadir Dirjen Biacukai di Jakarta, Kanwil Biacukai Bali, Intibi, Intiti, dan Kepala Bepom. Terima kasih telah menonton!